Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Maca Apa kabar peserta didik Maca semua? Semoga anak-anakku sehat dan tetap semangat Mengikuti belajar dari rumah Bagaimana? Apakah anak-anak Maca sudah mandi? Dan sarapan luar biasa! Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan peralatan menulis Serta buku paketnya Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini Bapak Guru terlebih dahulu ingin menyapa anak-anak Maca Di sembilan kecamatan Apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku lebih semangat dalam menuntut ilmu Sebelum lanjut Bapak Guru terlebih dahulu memperkenalkan diri Nama Bapak Guru Ilya Muddin SPD Tempat lahir Sinjai 15 Mei 1978 Tempat mengajar Bapak Guru SD Negeri 183 Lembana Desa Gunung Pera Kecamatan Sinjai Barat Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita membaca doa sebelum belajar Doanya akan dipandu oleh sahabat Maca kalian Dari SD Negeri 183 Lembana Semak selamat mengikuti Teman-teman mari kita bersama-sama membaca Doa sebelum belajar Doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Siddhadi Ilmawar Sukadi Fahman Rabbi Siddhadi Sadali Wayashkirli Amri Wahdul'ubadatam Amin Selanjutnya Membaca surah Atin Yang akan dipimpin oleh Sahabat Maca kalian Atas nama Naila Syarapana Dari SD Negeri 183 Lembana Melalui tayangan video ini Berikut ini Selamat mengikuti A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wattimiwazzaitun Watturisinin Wahazalbaladil amin Ya'kad khala kadal insana Fiyasani takwil Thumma radadnaahu asfalasafilin Ila allazin Illya allazin Aamanu Aamiru 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 Aatifalahum Aajru Guayru Mamnun Fama yukazibu Kabatubiddin Adapun buku sumber yang digunakan adalah buku guru dan siswa tema 2 kelas 5 Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Repisi 2017 Halaman 85-90 Tujuan pembelajaran kita 1. Setelah menuliskan pendapat Peserta didik mampu menggali informasi dari teks dengan pertanyaan apa dan bagaimana 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat 3. Dengan membuat peta pikiran Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang telah dipilih Nah inilah 3 pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini Sebelum kita memasuki pelajaran Agar lebih semangat lagi Kita simak bersama video tepuk PPK dari peserta didik SD Negeri 183 Lembana berikut ini Teman-teman mari kita bersama-sama berkebuk PPK dan salam PPK Teman-teman mari kita bersama-sama berkembang 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 ini. Gambar ini menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia yang sedang bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk lebih memahami tentang musyawarah, perhatikan wacana di samping. Mengambil keputusan dengan musyawarah setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sedang ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebersamaan mengambil keputusan harus dilakukan secara bersama-sama. Duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua, nilai kebebasan mengumumkakan pendapat bebas. Artinya, tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat harus mendengarkan dengan menghargai pendapat orang lain. tanpa menyalah orang yang sedang mengumumkakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan perserta yang lain, boleh menanggapi tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapan dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama. Untuk mengungkapkan pendapatnya, mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Ciri-ciri musyawara untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Usul ataupun pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang kedua, musyawara pertimbangan moral yang lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang ketiga, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal yang sehat dan sesuai dengan tat. Ciri-ciri musyawara untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Satu, sesuai dengan kepentingan bersama, usul ataupun pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang kedua, musyawara pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang ketiga, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal yang sehat dan sesuai dengan hati nurani. Tata cara dan persyaratan musyawara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peserta musyawara harus hadir sebelum musyawara dimulai. Yang kedua, musyawara dimulai jika peserta musyawara telah mencapai korum. Atau korum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawara. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua notulis dan peserta musyawara. Yang keempat, setiap peserta musyawara berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawara harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat. Tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik satu. Dari bacaan tentang musyawara diatas, buatlah daftar hadir pertanyaan dan jawaban yang menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di samping, kemudian gunakan untuk bertanya-jawab dengan teman-teman dari kelompok lain. Nah, peserta didik maca, inilah contoh tabel mencakup. Mencakup kata tanya, di mana, bagaimana, mengapa, dan mengapa. Nah, peserta didik maca, inilah contoh tabel yang mencakup kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Selanjutnya, ayo kita membaca. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan, agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain, Siapkan yang dilakukan sebagai berikut. Satu, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, ada bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Yang kedua, memiliki karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih adalah tari berpasangan, pilihlah karya tari berpasangan. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk karya tari yang dipilih. Yang keempat, memilih proporti tari. Proporti tari perlu disiapkan sejak awal, dan selalu dipakai sejak saat latihan atau peragaan gerak tari. Yang kelima, menentukan iringan tari saat iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman. Baik dengan pita, kaset, maupun CD. Yang keenam, memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Setelah mengetahui unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari, selanjutnya, pilih salah satu jenis karya tari untuk melengkapi peta pikiran di samping. Bapak Guru beri waktu lima detik untuk mencermati tugasnya. Setelah mengikuti pada hari ini, marilah kita bersama-sama menarik kesimpulan. Satu, musyawarah sangat dibutuhkan untuk mencapai kata mufakat. Yang kedua, menampilkan sebuah tari, kita harus mempersiapkan hal-hal berikut. Bentuk karya tari, memilih karya tari, jumlah penari, proporti tari, iringan tari, dan busana tari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan di-store kepada Bapak atau Ibu Gurunya. Sebelum kita tutup, mari kita berbaca doa, membaca doa, sesuai dengan belajar yang dipandu oleh sahabat-sahabat maca kalian dari SD Negeri 183 Lim Banna. Selamat. Teman-teman, mari kita bersama-sama membaca doa. Sesudah belajar, doa dikulai Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak. Salamacah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.